Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukur lillahi wabarakatuh Sahabat manusia puluh Saya hormati dan saya banggakan Ini parah sih, bener-bener parah Ada Habib yang sudah dianggap Tuhan Dianggap Tuhan Dalilnya yang diambil dari mimpi Gila Mimpi aja dijadikan Referensi Seolah mutlak kebenaran Dan dipatuakan di depan masyarakat Untuk tujuannya satu sebetulnya Ini kita harus sadar loh Kita harus sadar Doktrin Satu kali lagi saya katakan Doktrin Yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Secara dalil Al-Quran maupun Sunnah Ini jangankan Jangankan sekelas cucu Nabi Kalau memang mereka adalah cucu Nabi Nabi itu pun mesti menggugat dulu Tesis keiman Ya Jangankan sekelas yang ngakunya cucu Nabi Nabi aja sendiri Belum pernah melakukan Doktrin kayak gini Bos Ini gila Ada seorang Habib yang kemudian Mengucapkan doktrin kayak gini Apalagi saya tahu Dan kemarin saya sering membahas Dia Dia adalah orang yang melakukan KDRT Dia adalah orang yang menghinakan istrinya Dan sekarang dia sedang dalam proses pelaporan Mau tahapan pemanggilan Bahkan kabarnya Dia malah kabur ke luar negeri Goblok Ini penting loh Ini penting sekali Untuk Kita itu mudah-mudahan Dengan informasi-informasi yang terus berseluruhan Itu menjadi sadar Bahwa kelas mereka itu memang Kelas jualan Dagelan Dawir Ya Meretikah Peribu Mihoi Yang menjadi budak mereka Sadar woi Sadar woi Sadar woi Kita coba dengarkan sama-sama nih Bahkan Ada lagi Satu cerita Pakai surat sakti dari Habib Dari Habib nih Surat sakti Dan itu katanya Kalau dibawa Kalau dibawa mati Dikasih surat itu Dibawa jenajah Maka Bakal masuk sorga Biguiri hisab Tanpa hisab Doktri macam apalagi ini Pembodohan publik Dan orang yang Awam Dila beragama Percaya aja Karena yang ngomong Cucu Nabi katanya Makanya ini dulu Mesti kemudian dipatahkan dulu nih Stigma bahwa mereka Cucu Nabi Sebelum dia memang Mereka membuktikan Melawan Membantah Tesis ke imad Ya Maka mereka gugur Sebagai cucu Nabi Mardud Tertolak Kita dengarkan dulu Sama-sama nih ya Jangan mau dibodohi Masyarakat ya Jangan mau dibodohi Jangan mau dikibuli Jangan mau hanya Dimanfaatkan Sudara ya Ada satu orang lagi Ini orang sama Di zaman Habib Abdullah Haddad Cinta Cinta Sama Habib Abdullah Haddad Ketika di dalam Kubur Ketika di dalam Kubur Kemudian datang Malaikat Munkarnakir Saudaranya melihat Di dalam Di dalam Mimpinya Artinya apa Ilham dari Allah Untuk tarbiah Buat kita nih Orang-orang selanjutnya Ini saudaranya Ditanya Sama malaikat Manrod Buka Apa jawabannya Habib Abdullah Haddad Tuhannya ditanya Sampai Tuhan Habib Abdullah Haddad Ini orang Ditanya lagi Man Nabi Yuka Habib Abdullah Haddad Wajib Man Qiblat Tuka Habib Abdullah Haddad Semua pertanyaan Dijawabnya Satu Habib Abdullah Haddad Dengan hal itu Karena kecintaan Yang mendalam Kepada Habib Abdullah Haddad Habib Abdullah Kasih syafat Datang ruhnya Habib Abdullah Ada Muridnya Habib Salim Jindan Berkahnya Punya hubungan Dengan Duryat Nabi Muhammad Bagaimana Ada muridnya Habib Salim Jindan Namanya Abdurrahman Abdurrahman Ini Bang Maman Kalau kita panggil Bang Maman Bang Maman Ini Sholatnya Berantakan Bang Maman Ini Maksudnya Luar biasa Dah Kocer kacir Ibadah Kocer kacir Cinta banget Sama Habib Salim Jindan Wah Bagaimana Bagaimana Sampai-sampai Beliau itu Kalau Dia jualan Ubi rebus Kacang rebus Tengah malam Itu pakai gerobak Jualan Mangkal Jualan Makanan Itu kadang-kadang Habib Salim Jindan Hampir setiap malam Ngegodain dia Datang man Lu dagang Iya beb Bungkus semuanya man Bawa ke rumah Iya beb Dibungkus semuanya Nggak komplain Kadang orang zaman sekarang Ada bilang penglaris Jadi kalau habis buka Belum ada yang beli Pamali Mau ngasih-ngasih gratis Tanya kena sial Itu mitos Terlihat Didikan Habib Salim Jindan Man baru buka Lu man Iya beb Bungkus semua Bawa ke rumah Bukan hanya dibungkus Dianterin ke rumah Habib Salim Jindan Itu Hampir setiap malam Jadi baru buka Nggak jadi buka Tutup lagi Orang habis Orang sama Habib Salim Diminta Hingga akhirnya Apa yang terjadi Nggak lama Maman meninggal Maman meninggal Habib Salim Jindan Dikabarin Samuritnya Maman meninggal Innalillahi Sianto Orang baik Kati Habib Salim Sekarang lagi diapain Jenazahnya Lagi pengen dibungkus Beb Yaudah Nanti kalau pengen dibungkus Mukanya jangan ditutup dulu Tungguin gue dateng Dibahasa Betawi Dateng Habib Salim Jindan Melihat untuk jenazah Pengen dibungkus Pengen ditutup Kain kafannya Beliau ambil kertas kecil Kotak Kertas kotak kecil Beliau tulis Ada yang ditulis Sama beliau Ditaruh di bawah Kepalanya Isi jenazah Dan tutup Sebelum ditutup Habis beliau tulis Ditaruh ke kertas Beliau bilang Man gue tahu Lo ibadahnya berantakan Tapi lo cinta Sama duriat Nabi Muhammad Selamat ikhlas Dari dalam hati Nanti Kalau maleket Munkarnakir dateng Nanya pertanyaan kubur Jangan lo jawab man Lo kasih surat dari gue Lo masuk surga Tanpa hisap Dijamin Sama Habib Salim Kalian percaya gak Dengan ucapan Si Si Ali Jindan ini Eh Percaya gak Kalau kalian percaya Apa alasan Kalian percaya Oke Karena dia adalah Cucu Nabi Maka Setiap perkataannya Adalah benar Karena Nawa yutoh Hirukum tat hero Gitu Gitu Anda bisa Ucapkan Kita coba Lalu dia sebarkan, informasikan seolah-olah. Oh, kemudian mimpi itu 100% mutlak benar. Gila gak kira-kira? Mereka itu hanya ingin mendoktrin umat untuk mencintai dia. Hanya ingin mendoktrin untuk mencintai, menghormati, dan memuliakan. Pada akhirnya mereka yang mendapat keuntungan, tanpa sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka doktrinkan. Bahkan kebanyakan kalau kita teliti menyimpang. Bahkan kebanyakan kalau kita teliti serampangan, tanpa dasar, tanpa jalil yang jelas. Hanya berdasarkan, berbasiskan mimpi, mimpi, mimpi. Goblok, goblok. Ini penting untuk kita sadari dan pahami, saudara. Jangan mau loh dibodoh-bodohi, dikibul-kibuli, dimanfaatkan. Yang jelas dimanfaatkan, jangan mau. Kalian itu hanya dimanfaatkan. Yang cerita itu tuh, yang cerita pedagang, yang menyerahkan semua dagangannya kepada si Habib itu. Penglaris. Lalu, pas mati, dikasih surat. Cinta. Langsung masuk syurga. Bigueri hisyad. Doktrin, ini doktrin ya. Hati-hati. Doktrin. Sebetulnya silahkan. Di setiap organisasi, pasti ada doktrinnya loh. Tapi kalau kelewatan batas, ini mesti kemudian dikritik sama-sama. Kita luruskan. Sampai menganggap bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ya, sebagai Tuhan mah itu sudah kebablasan. Bahkan bisa dikatakan sebagai penistaan agama. Boleh jadi, bisa jadi tuh. Manerobuka. Bayangkan manerobuka. Tuhan. Dianggap Tuhan. Dianggap Allah. Dianggap Allah. Penistaan bukan ini. Aneh saya. Bila ucapan-ucapan kayak gini, gak ada yang menggugat. Mesti ada yang menggugat. Kita mesti bersuara. Sebagai orang yang ngaji. Yang mesantren. Yang belajar ilmu agama. Mesti ngomong. Jangankan dianggap Tuhan. Mereka mengatakan dunia sebagai waitohiro kumtathiro. Kita harus gugat sama-sama. Karena faktanya banyak yang tidak waitohiro kumtathiro di dalam sikapnya. Apalagi si jindan yang ngomong itu tuh. Melakukan KDRT. Sekarang lagi proses polisi loh. Mau tahapan pemanggilan. Tapi katanya kabur dia. Keluar negeri. Ya boyong semua keluarganya tuh. Imponya A1. Orang yang menjadi korbannya yang ngomong ke saya langsung. Masih mau percaya kalian? Terhadap dongeng-dongeng kayak gitu. Dongeng. Untuk mendawir tuh. Doktrin tuh namanya. Lalu satu kali lagi saya katakan. Di dalam agama itu memang ada yang sifatnya irasional yang mesti disandarkan pada keimanan. Ada yang sifatnya rasional yang mesti disandarkan pada akal. Hanya beberapa kok yang mesti disandarkan pada irasional itu. pada keimanan itu sorga, neraka, nikmat kubur, siksa kubur. Oke itu disandarkanlah pada keimanan. Percaya aja kita. Gak boleh menggugat. Karena gak bisa mungkin digugat tuh. Dan itu yang membedakan antara agama dengan filsafat. Kalau agama itu ada yang irasionalnya. Kalau semua harus masuk akal ya namanya filsafat. Bukan agama. Tapi selain daripada itu mesti disandarkan pada akal bos. Cerita-cerita yang kayak gini doktrin-doktrin kayak gini ketika kita sandarkan pada akal dan kita lihat cerita Nabi Muhammad belum pernah melakukan hal tersebut. Masa kita mau percayai? Masa ketika ada orang yang dianggap Tuhan? Nabi Muhammad juga belum pernah dianggap Tuhan. Lalu kita percayai ucapannya sebagai sebuah kebenaran. Ayo pakai akal. Gunakan akal sehat kita. Agama itu sangat akrab dengan akal. Jangan mengabaikan akal. Akal ini pemberian Tuhan yang maha dahsyat, maha besar. Kita harus gunakan tuh. Pakai untuk berpikir. Ngerti gak? Kenapa dari kemarin saya mengatakan ngerti gak, ngerti gak, ngerti gak, ngerti gak? Karena masih banyak orang yang percaya gitu loh. Dengan ucap-ucap orang yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara dalil apapun. Ketika cocokan dengan kita cocokan dengan sejarah pun bertentangan. Kita cocokan dengan Nabi Muhammad pun bertentangan. yang klaimnya adalah kakenya. Ini kan seolah. Kan masuk ke akal kita. Ngerti gak? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo sadar. Ayo bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.